Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan Ke 5 dan 6 Pertemuan 5 dan 6 Atau Kalau di Hitung secara keseluruhan Adalah pertemuan ke 14 dan 15 14 dan 15 Oke jadi Pekan pertama saya masuk Waktu itu adalah pengenalan Introduction Lalu saya berbicara tentang Thresholding Thresholding Lalu Itu adalah lecture ke 10 ya Lalu saya berbicara Tentang Region Growing Lecture ke 11 Lalu background Subtraction Lecture ke 12 Jadi hari ini mencakup Pertemuan ke 13 dan 14 Pertemuan 13 dan 14 Saya minta kalian Mengerjakan tugas Dan hari ini kita berbicara tentang Apa yang dinamakan dengan K Nearest Neighbor Dan ini mencakup Pertemuan ke 13 dan 14 Sehingga kita Sehingga kita hanya memiliki Satu pertemuan lagi Insya Allah Pekan depan Lalu Saya akan Melaksanakan UAS Ataupun Baik dia tertulis Ataupun project Nanti saya akan Tentukan lagi Dan kelas hari ini Kita bicara tentang K Nearest Neighbor Tetapi berbeda dengan Kelas sebelumnya Saya menjelaskan Konsep dan seterusnya Saya ingin Meminta kalian Yang Menjelaskan Melalui Laporan Jadi tugas 4 Tugas 4 Kalau tugas 1, 2, dan 3 Kemarin Kalian hanya Melakukan demo Ataupun praktikum Tetapi tugas 4 Saya mau Kalian menjabarkan Apa itu K Nearest Neighbors Lalu Dimana Metode KNN ini Ataupun KNN ini Digunakan Apakah dia Untuk image Filtering Apakah dia Untuk image Segmentation Ataupun Image Detection Kalian jelaskan Di poin kedua ini Dan Poin ketiga Adalah Kalian menjalankan Code Yang mana Code ini Sudah saya Siapkan Untuk kalian Tetapi Catatannya adalah Di demo kali ini Saya hanya Menjalankan Satu Tetapi Kalian harus Menjalankan Menggunakan Tiga gambar Yang Berbeda Tiga gambar Yang Berbeda Lalu Buat laporan Seperti tugas sebelumnya Jadi tugas sebelumnya Tidak ada Apa itu Traceholding Apa itu Background Subtraction Tidak ada Langsung Kalian melakukan Praktikum Tetapi Pertemuan kali ini Kalian jelaskan Baik misalnya Satu dua paragraf Ataupun Empat sampai lima kalimat Apa itu Canary Neighbors Kalau perlu Gambar Ilustrasi Contoh gambar Kalian jelaskan Sediakan Kalau perlu Dan seterusnya Bidangnya Misalnya kalian ingin Meletakkan contoh gambar Silahkan Seperti biasa Dalam bentuk Word Dan dikumpulkan Hari ini Paling telat Pukul 16 Pukul 16 Paling telat Hari Jumat Tanggal 13 12 2019 Lalu jalankan Code Lalu kalian sediakan Contohnya Ini gambar pertama Misalnya Setelah hasilnya Apa Ini gambar kedua Misalnya Gambar ketiga Ya kan Kalian yang jelaskan Dan seterusnya Nah Code itu Saya ambil Dari sebuah tutorial Yang kalian bisa baca Ataupun pelajari Melalui tutorial ini Namun secara singkat Saya akan Menjelaskan Menggunakan MATLAB Oke Nah Saya Tidak akan menjelaskan Konsep Saya hanya Mendemukan Nanti kalian yang Menyimpulkan sendiri Pada laporan kalian Ingat Tidak ada plagiarisme Tidak ada Copy paste Ataupun mencontek Usahakan sendiri Sehingga Saya bisa menilai Dengan optimal Oke Nah Nanti saya akan Memberikan Skrip Kepada Comting Comting akan Mendapatkan Skrip ini KNN.M Ya Ini adalah skrip Untuk menjalankan K-Nearest Neighbors Dan saya akan Memberikan Satu gambar Contoh Yaitu Balls.jpg Oke Nah Cara kerjanya Seperti apa Setelah kalian Meletakkan Skrip ini Kedalam folder Kalian Ya Lalu Cukup jalankan Dengan Memanggil KNN Oke Enter Oke Disini Sebelum kita Menjalankan K-Nearest Neighbors Kita harus Melakukan Anotasi Ataupun Menandai Ya Menandai Area Warna Setiap Yang ingin kita Lakukan Proses Pemisahan Contohnya ini Select Sample Region For Red Jadi Klik disini Area Merah Klik Klik lagi Klik lagi Kalau sudah Selesai Kalau sudah muncul Area Berlingkar hitam Seperti ini Klik dua kali Oke Yang merah Yang merah sudah selesai Sekarang yang Black Yang black Yang hitam Oke Kita tandai Klik dua kali Oke Lalu sekarang Diminta apa? Blue Klik dua kali Oke Lalu diminta yang Yellow Jadi seluruh area Kita Klik dua kali Lalu green Oke Lalu sekarang Background Background adalah Area yang selain Area bola Ya Oke Klik dua kali Oke Sekarang Canary Neighbor Akan berjalan Dan kita lihat Akan muncul Hasil Pemisahan warna Ataupun Segmentasi Saya yakin Ini menjadi Petunjuk bagi kalian Apa sebenarnya Fungsi dari K&N itu sendiri Lalu ini adalah Scatter plot Bagaimana Penyebaran warna Ya Baik dia yang Ungu Ya Lalu yang merah Ya Hijau Hitam Dan seterusnya Ya Persebaran warna Setelah proses Pemisahan Ataupun segmentasi Sebuah Gambar Oke Nah Coba Dilihat lagi Nanti Rekamannya Bagaimana Cara kerjanya Sederhana Tetapi Saya ingin Kalian Mengetahui Ya Bagaimana Menjalankan Begitu pula Konsepnya Ya Dalam Laporan Jadi ini adalah Area Yang tadi Kita tandai Ya Baik itu Red Black Blue Yellow Green Dan Background Lalu Lalu dilakukan Proses Segmentasi Citra Dan hasilnya Seperti ini Walaupun hasilnya Tidak terlalu optimal Ya Tetapi Canary's Neighbor Adalah sebuah Metode yang Semacam Metode Pertama Dalam Mengusulkan Sebuah Apa namanya Ide Melakukan segmentasi Gambar Berbasis Citra Ya Jadi Ini yang ingin Saya sampaikan Silahkan Kalian Kerjakan Laporannya Ya Dan ingat Tiga gambar Bagaimana Cara Menggunakan Gambar Lain Saya kasih Clue Ada dua Code Yang harus Diubah Ya Ini Ya Dan Ini Ya Tapi bagaimana Caranya Silahkan Dipelajari Dan Melihat Tutorial Video Yang ada Pada Link ini Oke Saya tutup Saya tunggu Pukul 16 Untuk tugasnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi